Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di AF Studio. Oke, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengaktifkan Always On Display di HP Redmi Note 13 Pro. Nah, gimana caranya? Sebelum kita lanjut, bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi mengenai konten menarik lainnya dari channel ini. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Untuk mengaktifkan Always On Display, yang pertama silahkan buka menu setelan. Nah, di menu setelan ini teman-teman masuk ke pengaturan tampilan selalu aktif dan layar kunci. Pada bagian yang paling atas, disitu ada pilihan tampilan selalu aktif atau AOD, teman-teman ketuk. Nah, disinilah kita bisa mengaktifkannya. Jadi, untuk mengaktifkan Always On Display, teman-teman aktifkan terlebih dahulu pada bagian tampilan selalu aktif. Lalu, untuk temanya bisa kita pilih di bagian bawah. Nah, ini ada beberapa pilihan, teman-teman tinggal sesuaikan saja dengan keinginannya. Jadi, misalnya saya akan menggunakan jam saja seperti ini, kita ketuk. Lalu, pilih terapkan. Nah, maka secara otomatis, kalau layar HP ini saya coba kunci atau saya matikan layarnya, beberapa detik berikutnya dia akan muncul seperti ini, teman-teman. Nah, inilah yang dinamakan dengan AOD atau Always On Display. Oke, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!